selamat menikmati yang ada di sini, let's go Kapalo Banda Taram sebenarnya adalah danau irigasi yang berfungsi mengakhiri perkebunan di kawasan tersebut Kapalo Banda Taram terletak di desa Taram sekitar 11,5 km dari pusat kota Payakumbu yang menarik dari Kapalo Banda Taram adalah danau ini dipelilingi bukit-bukit hijau yang indah pepohonan di sekitar danau juga menghidupkan suasana alam yang damai teman-teman ini adalah dena wisata khusus Kapalo Banda air terjun 7 tingkek untuk menuju ke air terjunnya jaraknya cukup jauh teman-teman jadi kita cukup bermain disini aja ya dan suara gemercik air juga membuat kita betah berlama-lama disini loh teman-teman ayo teman-teman kita lihat air irigasinya air irigasinya sangat bersih dan jernih sekali ya teman-teman kedalaman airnya hanya sampai lutut dan di beberapa titik hanya 1 sampai 1,5 meter ada pun kedalaman air dari anak sungai yang menuju irigasi tersebut hanya 50 cm jadi kita bisa bersenang-senang bermain air disini teman-teman ayo teman-teman kita lihat keindahannya dari atas sana teman-teman teman-teman disana ada sewa pelampung untuk berenang posisi air yang tidak dalam ditambah air yang masih jernih menjadikannya sebuah pemandangan alam yang sangat indah teman-teman papala bandar ini sangat banyak dikunjungi pada waktu sore hari banyak sekali terdapat wisata air yang ada disini antara lain kita bisa berenang di air yang sangat jernih ini bagi anak-anak juga bisa menyewa pelampung untuk berenang kita bisa mengelilingi danau ini dengan rakit dengan kecepatan santai loh teman-teman kita harus berdiri sambil mengayuh dengan dayung bambunya pasti menjadi pertualangan yang sangat seru sekali ya teman-teman rakit-rakit sederhana ini disewakan dengan harga 15-20 ribu per jam sangat terjangkau sekali ya teman-teman dengan harga ini kita sudah bisa mengelilingi danau sambil melihat pemandangan alam yang sangat indah selain itu juga terdapat ayunan yang berada di atas permukaan air anak sungai yang menuju irigasi yang latar belakangnya adalah bukit-bukit yang sangat indah ini disini juga terdapat makam dan surau tua loh teman-teman ternyata kapalobanda taram bukan hanya sekedar wisata alam saja namun mampu menjadi wisata religi dan sejarah terdapat makam bersejarah tokoh penyebar agama islam yang berasal dari negara ira yang bernama syekh ibrahim mukti sungguh menjadi perjalanan wisata yang tak ternilai harganya karena wisata alam ini yang berpadu dengan wisata religi dan wisata dan wisata sejarah pemandangan pegunungan yang tegak berdiri gagah hamparan hutan hijau yang luas air yang jernih serta udara yang sejuk menjadi hidangan panorama di kapalobanda taram yang tentunya sudah menjadi destinasi wisata bagi para pelancong teman-teman jangan lupa berkunjung ke sini ya apabila ke Sumatera Barat pasti menjadi perjalanan yang sangat menyenangkan bagi teman-teman teman-teman lihat disana ada batu susun salah satu kegemaran anak-anak saat bermain air disini adalah menyusun batu siapa yang paling tinggi teman-teman wah pasti perlombaan yang sangat seru sekali ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati video kela di kapalobanda jangan lupa like subscribe channel youtube kela ya ikuti terus perjalanan kela dadah teman-teman setelah ini kela akan ke istana raja pagar ruyung yang berada di batu sangkar ikuti di part yang ketujuh ya jangan lupa like subscribe channel youtube dunia kela dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati